Intro Halo para pembaca setia Vibis News, kembali lagi bersama saya Ika Kbarwati dalam program Vibis Weekly Sentiment untuk Index. Kita akan kembali melihat bagaimana potensi pergerakan dari indeks Kospi dan juga indeks Hangseng untuk perdagangan satu minggu ke depan. Sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa pada hari Senin ini Bursa Jepang libur dan akan mulai kembali diperdagangkan mulai hari Selasa besok. Kita langsung untuk fundamental positifnya yaitu adanya rilis data dari sektor tenaga kerja Amerika Serikat minggu lalu yang positif dimana tingkat pengangguran mengalami penurunan dan juga klaim pengangguran mengalami penurunan. Data non-firm payroll juga mengalami kenaikan yang mana juga merupakan sinyal membaiknya dari sektor tenaga kerja di Amerika Serikat. Akan tetapi kita juga harus mewaspadai sentimen negatif yang akan mempengaruhi kinerja dari indeks minggu ini yaitu adanya ancaman krisis Eropa yang tampaknya makin terekspos. Seperti yang kita ketahui minggu lalu imbal hasil obligasi Perancis mengalami kenaikan dan kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan bagi para pelaku pasar karena Perancis dinilai sebagai negara yang sebenarnya cukup aman tapi kenaikan imbal hasil obligasi ini mulai menunjukkan bahwa sentimen positif terhadap ekonomi Perancis menipis. Dan juga kita melihat bahwa Hungaria dipotong ratingnya menjadi junk walaupun Hungaria ini tidak termasuk ke dalam negara-negara kawasan euro akan tetapi dampaknya cukup terasa ke pasar finansial yaitu melemahnya euro dan juga bursa saham Wall Street. Kita akan langsung melihat bagaimana pergerakan dari indeks Kospi berjangka pada hari ini indeks Kospi berada di level 238 poin mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan penutupan perdagangan akhir minggu lalu. Dan untuk kita bisa melihat indikator-indikator teknikalnya disini menunjukkan bahwa pergerakan indeks Kospi ini sudah berada di dalam trend bearish meskipun trend bearishnya belum solid. Kita akan menghadapi support di level 235 poin untuk minggu ini dengan resistance yang ada di level 242 poin. Kita akan langsung melihat bagaimana rangkuman dari kinerja Kospi. Saat ini kondisi fundamental maupun teknikal Kospi berada di dalam pola yang bearish meskipun masih berada di dalam pola bearish moderat. Dan untuk satu minggu ke depan diperkirakan pola bearish akan mulai mengarah ke arah yang bulis untuk teknikalnya. Ya tapi disini karena lebih cenderung konsolidasi sehingga pergerakannya kemungkinan akan sideways dengan kecenderungan bearish. Lalu kita akan melihat langsung kinerja dari indeks Hang Seng. Saat ini Hang Seng berada di level 18.400 poin mengalami penurunan yang juga signifikan dibandingkan akhir perdagangan minggu lalu. Untuk indeks Hang Seng kita menghadapi level support di 18.200 poin dengan level resistance di 18.600 poin. Di sini kita bisa melihat juga bahwa kondisi teknikalnya sudah mengarah ke pola bearish walaupun belum terlalu solid. Jadi secara kesimpulan indeks Hang Seng pada saat ini juga berada di dalam kondisi fundamental dan teknikal yang bearish dan untuk satu minggu ke depan diperkirakan akan cenderung mengalami konsolidasi. Ya demikian adalah ulasan mengenai potensi dari pergerakan indeks Kospi dan juga indeks Hang Seng untuk minggu ini. Semoga bermanfaat dan salam investasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!